Oke teman-teman, berikut ini cara membuat nama di layar kunci HP Vivo ya. Kalau saja kita masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Nah, setelah kalian masuk di bagian pengaturan, kalian silakan klik di bagian layar kunci dan wallpaper. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan layar kunci, kalian klik. Nah, di sini pilih layar kunci khusus. Nah, di bagian ini ya teman-teman ya, kalian klik di bagian bawah ini. Lalu, pilih tanda tangan. Kemudian, kalian klik di bagian ikon pensil. Lalu, buat misalnya nama kalian atau apapun yang ingin kalian tulis ya teman-teman ya. Nah, lalu kalian klik OK. Nah, selanjutnya kalian klik di layar. Kemudian, klik terapkan. Sorry, sebelum klik terapkan, kalian bisa klik juga di bagian jam ini. Nah, bisa ubah modelnya. Nah, bisa dipilih ya. Ada beberapa pilihan. Kemudian, hurufnya juga bisa diubah. Sorry, angka, bukan huruf ya. Angkanya juga bisa diubah. Kemudian, warna juga bisa diubah. Sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan kalian ya. Nah, seperti ini. Sini banyak sekali pilihan warna ya teman-teman ya. Silahkan pilih aja mau pakai yang mana. Nah, saya contohkan yang ini aja. Kalau udah, kita klik di bagian layar, lalu klik terapkan. Nah, sekarang kita coba untuk melihat. Kita kunci layar HP Vivo Vivo. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia hasil dari yang kita ubah tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah ada tulisannya. Kemudian, warna angkanya juga berubah. Kurang lebih seperti itu teman-teman silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.